Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Yadisukianto.com Giliran kali ini saya akan mengulas mereview sebuah custom ROM buat ponsel kalian Realme 6 Pro yaitu Dripface OS ini sudah membawa Android 12 L atau Android 12.1 yang cukup semut ya teman-teman semut sangat kalau saya katakan kita langsung lihat untuk info tentang ponsel ini ya inilah Dripface OS versi resmi Shinju menggunakan Android 12 L untuk patch keamanannya sudah yang terbaru lalu menggunakan kernel Dragon Soul The Bliss of Bliss selanjutnya untuk display tampilan layar beranda cukup bersih dan smooth sekali ya teman-teman disini sudah menggunakan ikon bertema juga lalu ada stock wallpaper yang bisa kalian gunakan dan tentunya sesuai ikon dari ROM ini yaitu burhan atau burung hantu untuk tampilan kontrol center quick setting cukup simple gaya Android 12 ada tombol kecerahan otomatis dan manual untuk hal lain kalian bisa menambahkan pada bagian bawah notifikasi juga cukup simple untuk pengalaman pengguna dilengkapi keamanan layar layar kunci geser pola sandi fingerprint dan juga face unlock yang tentunya semua sudah saya coba dan tidak ada gendala artinya bekerja dengan normal ada auto reboot juga yang bisa kalian terapkan pada ponsel kalian selanjutnya ada fitur utama yang dimiliki dari custom rom ini namanya adalah Drip Space yang bisa kalian gunakan untuk kostumisasi baterai setting kare label misal anius juga mengaktifkan logo pada bagian atas dan menonaktifkannya pokoknya banyak sekali kostumisasi yang bisa kalian gunakan termasuk quick setting dan lain-lainnya bagi kalian yang ingin bermain game kalian bisa menemukan game space pada bagian pengaturan aplikasi mengaktifkan berbagai macam hal kebutuhan bermain game lalu mencoba percobaan fitur baru mengatur overlay pada game nantinya mode gamenya pokoknya sangat membantu bagi kalian yang bermain game disini juga saya tag performa menggunakan CPU throttling ini di menit 7 eh 9 menit ini performa bisa kalian lihat untuk rata-rata lalu mendukung juga overclock lebih 2, lebih ya oke ini tes game disini saya mengaktifkan game space ya nah di game space kalian bisa mengaktifkan juga akan mendapatkan game space dengan overlay seperti ini menampilkan info fps kemudian menyetel mode mode performa mode standar pokoknya dan performa tinggi untuk fps akan tampil seperti ini 25 ya teman-teman nanti kita lihat pas di dalam game sebelumnya kita lihat untuk grafik juga yang didapat dari ponsel ini disini mentok di HD ya teman-teman oke ini ketika di lobby mengaktifkan giro full dan disini masih cukup smooth ya teman-teman dan untuk fps nya pun pas di dalam game dia malah naik yaitu 40 dan cukup stabil oke ini pas di dalam game kita lihat untuk kualitas render dan kecepatan render ya yang kita dapat jika menggunakan ROM ini apakah kalau disini masih sangat smooth ya teman-teman smooth dan juga rendernya bahkan sangat cepat pokoknya no lag ya dengan bisa lihat disini 39 dan 40 fps oke saya rasa ini enak banget untuk bermain game tapi disini saya akan gak akan bermain full ya teman-teman disini untuk memperlihatkan ke kalian aja karena nanti kalau bermain game akan terlalu lama oke oke sekarang untuk metode penginstalan disini harus kalian sudah memisaharat ya seperti unlock bootloader dan juga memasang TWRP caranya sudah saya share sebelumnya kalian lihat video saya oke bagi yang sudah tahu ya kita lanjutnya untuk ini masuk saja ke dalam recovery custom yang sudah kita pasang misal kita menggunakan orang fox oke di dalam menu orang fox hal pertama adalah kalian backup jika dirasa ada hal-hal penting untuk menghindari apapun yang terjadi ya jika kalian yakin kalian bisa langsung wipe data kalian David cc data kalian hapus jika selanjutnya kalian datang dari Android berbeda saya sarankan untuk format data seperti itu nah jika sudah kalian install saja ROM nya pilih ROM chip nya install jika sudah tidak ada yang perlu kalian lakukan tinggal reboot saja ke sistem oke selanjutnya apakah ada bug atau ada yang tidak bekerja pada ROM ini disini saya belum menemukan apapun semua lampu flashlight bluetooth wifi hotspot semua bisa digunakan dengan normal jadi belum bukan apapun jika kalian menemukan kalian bisa infokan di kolom komentar agar yang lain tahu apa yang mungkin kalian temui dan itu sangat membantu oke kini saatnya untuk conclusion yaitu kesimpulan jika kalian menggunakan ROM ini masih di ganto.com memberikan kesimpulan ROM ini sangat recommended dan cocok banget buat kalian yang mau bermain game dan juga cuma browsing dan media sosial dan sebagai harian oke mungkin itu saja kali ini semoga ulasan ini bermanfaat buat kalian dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstall device OS ini sampai jumpa bagi kalian belum subscribe video ini subscribe dulu dan aktifkan notifikasi agar kalian menempat pembaruan saat masih di ganto.com membuat video terbaru sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati